musik 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 oke guys, ketemu lagi di vlog oboy05 dan kita akan lanjut untuk ngoprek modifikasi honda supra ganti jabi backtrill nah ini motor yang ternyata tantangannya, om ade kita udah diterima nih tantangannya sama preman terkuat di bumi preman terlemah hahaha lo mayle, kalo lo memang mau buktiin jadi preman terkuat lo harus pake ini ngejalur yoi selama dia belum ngejalur lagi nah hari ini hari ketiga guys kemarin kalo lo liat di vlog sebelumnya kita terkendala sama waktu ya amaden ya ternyata dinamo staternya bermasalah dan hari ini kita pun belum dapet sebenernya kita masih cari karena kapasitasnya juga digedein mengingat kapasitas silinder mesinnya juga naik kan stroke nya naik, compressing nya jadi ya begitulah namanya juga motor modif ya butuh waktu, harus sabar guys hari ini kita bakal lanjutin kemarin ini udah bisa nyala walaupun belum dipasang ban belakang, jadi belum bisa kemana-mana motornya tapi at least mesin aman aman gak? aman gak? siap udah nah ya kita liatlah prosesnya ya ikutin guys proses kita menyelesaikan motor ini dan kita bawa nanti ke maele gimana dia berani gak terima tantangan tapi dia udah terima tapi berani gak buktiin kalau kodrat lebih jago daripada kuma kodrat lebih jago kali nah itu dia pasi lah udah pasi takutnya motor dia pada copot pada bengkok semua oke lanjut guys ini udah patah satu tapi gak apa-apa ya ini ini lem ini kalo buat ngejalur bawa air masih uduk jadi anget disini iya iya jadi tetep kalo abis ngejalur kena hari mau makan siang dikeluarin pasinya masih anget masih anget udah pasi ngebul pak Jiko campur bau bau bensin sama aki jadi ini tips buat temen-temen kalo yang mau ngejalur gak usah bawa tas pake ini pasti aman kan dan ini sebenernya selain kita ngajakin challenge maele ya sebenernya ini buat temen-temen banyak banget yang komen di youtube kita itu kalo mereka tuh pengen hobinya jalur tapi gak kembali nah dengan bikin back trail sebenernya lu bisa ngerasain sensasi ngejalur trabas main offroad tapi harganya gak terlalu mahal masih terjangkau masih terjangkau ini beli apa motornya aja mungkin kalo motor-motor gini paling harga berapa sih 1,6 1,8 paling mahal 2 juta iya kan terus buat ngerjain semuanya sampe jadi gak nyampe cemban lah ya gak nyampe cemban paling lebih enak sih standaran aja sih mesin kalo buat seneng-seneng gak usah main mesin karena kan kos di mesin cukup ganti kaki-kaki ganti pelok dan kalo ganti-ganti doang goceng paling iya goceng doang iya lumayan lah nabung iya pelan-pelan sih sebenernya kalo di motor gak usah buru-buru kalo buru-buru terasa langsung ruidnya gede banget tapi kalo pelan-pelan gak akan merasa dikit-dikit lama-lama menjadi bukit kayak kita menabung iya gak? kok bener lah nih si DIYnya BRT guys biar gimana? kalo misal orinya kan dar 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 tapi kalo kalo pake BRTnya hedarrarrarrrrrrrrr kita ganti cDI-nya pake Satriya ini baut mesin juga udah kita beliin tuh oh i ini poor body ini poor body ini poor body ini poor body ini poor mesin kalo kurang nanti bisa balik lagi cari lagi udah nemu udah nemu ini Cimone 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 Tangerang kota coba itu coba vlog masi, kemarin kan om Adin bilang dicoakin nih oh ya ini kita potong dulu ini ya, samping sana ya iya I'm the man, I got the plan, when it hits the fan, do all I can, do all I can Ini bukan piringan label ya Om? Berarti harus beli bracket Bracket? Bracket? Terima사� sign? Ini bertanya Berarti gede ya Kunci 12 Eh 10 Nomor 11 Gede yang sayang 12 Oh iya sayang tylko bye, nama pakaian mekanik Saya cuma asisten pak, maaf pak Posisi sudah lompong, bos sudah pas berarti Oke guys, ini pertama kalinya sejak motor ini dibongkar, akhirnya dua rodanya terpasang lagi Dan kita bisa melihat posisi kurang lebih tingginya segini nih Kalau tambah jok kurang lebih 8 cm lah ya 8, 10 cm Tingginya sih pas kayaknya Nah, tuh Nah, tingginya segitu kan nanti, nambah Tempe jok belum ya, Boy? Joknya belum ada? Oh, udah ada Oh, kurang lebih segini nih Nah, gak kalah tinggi sama Soknya gimana coba? Sama Husky Rasa soknya gimana, Boy? Beuh Gihel Ini sih Wili-wili terus kayaknya ini Oke, cakep guys Kurang lebih untuk posisi handling akan seperti ini Posisi badan, ya kan Kalo gue agak tinggi Jadi dengkul sama stang deket banget Cuma kalo buat Ma Ele, ya Dia kan Seberapa sih? Ya segitulah Segitulah Cocok Jadi kaki dia gak perlu nekuk-nekuk ya kan Diri gagah gitu Ma Ele nih Kita lihat berani gak dia Oke Lanjut lagi guys Hei Eh Hei Sini pokoknya Hei 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 Yang katanya breman terkebat di dunia Hei Nih, udah dibikinin motor backtrill buat lo. Kalau masih gak terapas juga, alasannya si gue kerja. Nih, orang kerja itu ada liburnya. Ini mekanik curik aja. Lo tau curik gak? Nah, bantu, cetak, ya kan? Mekanik curik aja. Ada liburnya. Lo preman doang gak pernah libur. Nih, tunggu ya. Kita main ke tempat lo. Kita anju si kuman sama si kodrat. Nih, tunggu ya. Nih, tunggu ya. Nih, tunggu ya. Oke guys, kita udah mulai pasang cover body. Seperti yang kalian lihat, ini siluet airbrush ya. Kita bikin pink warnanya, yang cocok sama Maele. Breman terkuat itu warna favoritnya pink. Cakep kan? Cocok ya buat Maele. Spesial, dibuat dengan cinta. Ini biar kita kalau main malem tetap ada lampu, jadi batok depan dan lampunya kita pasang guys. Ini udah, kita ganti, bolanya kita ganti LED juga. Biar Maele nyaman kan? Emang on-off nya ada? Ada ini Om. Udah dipegangin hanya juga sih Om. Ini kan harusnya buat engine. Iya, harusnya. Bukan yang orang ini. Engine light. Engine light. Oke guys, kita ganti dulu dinamo starternya. Karena kemarin kondisi memang udah gak sehat dan ini standar. Udah kita mudah-mudahan nih dapet. Kita sebenernya nyari BRT, cuma gak dapet-dapet. Susah ya, nyari BRT susah ya? Susah. Ini Cittaco? Cittaco. Dapet dulu tapi ini belum yakin juga kita bisa apa enggak sebenernya. Masuk atau? Masuk sih masuk. Cuma bisa gak? Ini loh hasilnya yang penting. Gitu coba deh hasilnya. Tidak, nggak buat. Bukan racing. Terima kasih telah menonton! 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 чес tapi ini cuma mau naikin ke mobil ya, gak apa-apa lah Mata rapa ini buruk? gak tau mo, mata rapa sih Back trail. Oh ini supra supra itu ya? Ini supra supri. Kalau itu namanya Kodrat ini apa? Ini kumat. Oh gitu? Yes. Kenapa kumat? Kuat amat. Ini motornya kuat bu, tangguh di jalur. Tapi yang satu kelasnya udah menang dari Kodrat, udah bisa bonceng. Oh iya. Ada yang di bonceng. Kalau Kodrat ada yang di bonceng ya? Penumpang yang random Bu. Oh random. Gak ada penumpang tetap. Gak ada. Tapi tadi pegel kalau duduk nyamping ya. Saya gak bisa jadi perempuan gitu. Gak bisa saya. Soalnya ini kan gak ada footstepnya Bu buat bonceng. Oh gitu ya. Tapi kalau duduknya kayak tadi enak kan. Joknya lebar ya kan buat bonceng ya. Enak. Oke. Terima kasih bisa diboncengin ya Pak ya. Iya. Jadi saya direstuin kan Bu. Emang pernah gak di? Enggak. Enggak. Enggak direstuin. Selalu direstuin. Iya. Dengar baik-baik Maele. Cari istri yang begini. Kita support hobi kita suami. Yes. Kurang support apa. Sampai dibeliin tuh. Nah. Ini kita pakai mobilnya buat nganter motor buat Maele. Jadi diangkat. Situ. Diangkat. Iya. Gak ada. Oke saya raper kan. Oke guys. Kita akan menuju ke rumah Maele. Kita lihat apakah dia sanggup melawan kumat. Apakah Kodrat bisa menemukan jalannya. Kita naikin guys. Terima kasih. Awas panas dipegang. Kenapa sama dia. Oke. Sip. Tinggal kita ikat. Pakai T-down. Dan kita jalan. Maele. Tunggu kami ya. Ini motor kuat. Bukan sembarang kuat. Tapi di dalam motor ini. Ada doa istri. Lo bilang. Gue gak kasihan sama Leo Diego Sabrina Dona. Mereka semua support gue. Tunggu kedatangan kami. Tunggu di vlog berikutnya guys. Terima kasih. Tunggu. Tunggu. Tunggu.